Halo teman-teman kita udah kembali lagi di channel Bang Dutory JT dan kita akan bermain game the simp4 ya disini gue udah bikin karakter ya gimana karakternya ini gue ngadopi lu tahu ganti karakter siapa yang wakil badan-banan begini ya ini adalah Bang Ata versi KW 10 ya yaitu namanya atau dari Blitar hahaha hai oke di sini Bang dulu udah eh ambil banyak mod ya tapi boleh enggak banyak-banyak hanya dari skin tone lalu untuk badan adat hanya model rambut hanya itu oke di sini kita akan mulai dari si Bang Ata ini kita mulai dari young adult ya dengan triknya di sini what famous celebrity ya gimana dia itu pengen jadi youtuber terkenal ataupun artis poinnya seperti itu lalu disini dia itu orangnya ambisius lalu orangnya good person ya enggak sombong ceritanya lalu sedoyan makan nah ini sifat-sifat kurang bagusnya dia doyan makan terus di sini agak positifnya itu orangnya good person ya gampang bergaul lalu sisi keberibadanya itu ambisius Oke tanpa menunggu berlama-lama langsung aja kita ke gameplaynya let's go oke di sini Bang Ata lagi belajar masak dia ya dia hidup mencoba perundungan di rantau orang ya ceritanya di Bang Ata ini aslinya dari Blitar makanya kenapa namanya apa dari Blitar ya bukan atau halilintar bukan atau dari Blitar dan dia menyewa sebuah rumah kecil berukuran ala kadarnya di daerah sebenarnya enggak apal ini di daerah nih pulau apa-apa ini ya Oh ya ini dia new crash ya Bang Ata ini tinggal di daerah new crash yaitu pinggiran metropolitan yang mana dia itu tinggal seorang diri di kota ini gila 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 ada gedung-gedung tapi hanya properti tidak bisa diapa-apain disini dan Ata akan memulai karirnya dari sini dari rumah mungil ini dia udah selesai masak Bang masa kapan lubang coba kita ngelengdip kawan-kawan basok dia ya bikin basok ya Bang apa ya bikin basok bikin apa sih basok wadah ini ada jambunya itu warnanya pink Oh salah dia bikin salat kira-kira bikin apaan Oke kita bisa di sini dan Bang Ata dia beli minum kita akan memulai untuk karirnya disini tapi dia kita tinggal tabungnya tinggal seribu ya dan 20.000 kita beli rumah 16.000 beli tanahnya 2000 tinggal seribu seperti itu lalu kita akan eh memulai karirnya aja memulai karirnya si Bang Ata ini menjadi seorang youtuber ya artis online gitu Asia dan kita nanti juga akan mencari pekerjaan selagi kita membangun karir karir pribadi ya kita juga butuh pemasukan dana untuk bisa bertahan hidup di kota yang ganas ini ibu kota-ibu kota katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri hampir aja itu Bang Dutar ngomong Ibu Pertiwi ya itu kejam Ibu Tiri itu kebanyakan kejam tapi nggak juga oke di sini dia udah dapat 12 follower ya sangat sedikit sekali lalu Bang ini makanannya gak dimakan loh udah dimasak-masak juga makan kita eh ajak Bang Ata supaya makan dulu ya kasihan nanti sakit perut ya Bang makan dululah sayang ini selainnya udah dibikin ini air minum udah disiapin Kenapa nggak mau makan Ayo ambil Bang ambil Bang oke di sini selain Bang Ata nanti juga ada karakter-karakter lain ya karakter lainnya ya eh di sini nanti ada nama artis juga yang bakal di eh dimirip-miripin namanya yang seperti ini atau dari glitter nanti juga ada lagi ya di sini ini udah dikasih clue ya atau dikasih spoiler nanti bakal banyak artis disini artis KW ya Waduh dia sambil berhayal ini dia makan sambil berhayal mantap dan juga nanti banyak karakter baru juga di sini selain karakter default ya karakter untuk karakter bawaan game dan disini saya bermain the simpat yang masih get famous update terbaru dari gap gap get famous ya untuk stranger file-nya belum ada belum download Oke disini dia udah habis kita akan coba sosial eh apa eh selfie selfie lagi di sini lalu eh cek media sekel nggak usah kita kasih dua dua aja dua aja dua kali aja kiranya bikin status hal ternyata di sini bikin status hanya foto-foto doang kita belum bisa bikin yang namanya Oh ya kita belum cari pekerjaan buat Bang Ata nih Bang Ata kita walk fit a job Oke disini dia udah dapat 12 follower sekarang followernya totalnya ada 36 Oke disini ada H ini untuk pekerjaan ya ada artis disini satu lalu detektif dokter skensis astronot atlet kuliner tapi disini kulinernya bukan orang makan ya tapi ma tapi dia jadi pelayan seperti itu jadi pelayan disini di kuliner eh writer sosial media ini dia kita akan jadi youtuber disini ya ini langkah awal awal langkah kecil Bang Ata menjadi youtuber besar let's go Asia Oke jadi bayaran dia untuk 16 kt modi media sosial file ya dia beri disini butuh komputer nih harusnya nih Oke disini dia pekerjaannya itu tiap kali kerja itu 6 dibayar 16 dollar per jam ya sebenarnya paling kecil bayarannya itu dan dia mulai bekerja dia mulai bekerja nanti 13 jam yang akan datang gitu waktu enggak enggak dia bekerja di itu waktu 13-hour 13 jam tapi disini tiga hari loh pakai set available nya ya tiga hari Oke dia disuruh bikin tadi bikin apa Hai suruh bikin ini ya bikin bikin media sosial tadi ya suruh bikin media sosial dan kita belum punya komputer teman-teman belum punya komputer nih kita nih kalau beli komputer kira-kira berapa sih kita akan coba cek untuk harga komputer di sini eh ini dia yang ecek-ecek aja yang murah-murah aja Aduh yang paling murah yang ini sih ya how low can you go next komputer kasihan Bang Bang awal karir Bang ya mohon bersabar Bang ini ujian oke kita kasih banget komputer ya kita taruh disini aja karena dia itu enggak punya apa namanya uangnya udah minim-minim di sini eh salah pencet uangnya udah minim-minim dia sekarang tinggal 288 kan bener kan Oh iya lupa nih kursinya kursi 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 kita akan taruh di sini untuk kursinya supaya si Bang mengatakan bisa bikin media sosial ya Oke kita akan sosial networking lalu kred media sosial profile ngapain Bang Oh dia gemar banget loh baca-baca buku loh nih disini ada buku menggeletak di sini dia buku lagi satu ya diri-diri bikin ini dulu bikin aku dulu bikin akun media sosial dulu bikin bikin channel bikin channel bikin channel kita hidup guys kita hidup guys pilih Bang kepalanya bang woi Oke dia udah bikin dia udah bikin udah udah registrasi ya tadi ceritanya registrasi di sini dan kita sambil nunggu dia bekerja kita cari eh apa namanya cari follower dulu cari follower disini oke oke ini kita simpan put way lalu ini juga put way eh ini dia lagi baca ya jali baca di sini jadi hanya satu aja yang disimpan dan sekarang udah jam 10 malam Bang save badan lubang lu tidur Oke kita minta si Bang apa ini tidur dulu ya tidur dulu supaya cepet pagi juga karena dia juga harus bersosialisasi supaya namanya makin dikenal orang gitu Oke banget udah bangun di jam 2.30 eh jam 2.20 di sini ya mungkin dia mau tahajud mungkin biar apa namanya sang kuasa itu merestuwi ya dia meninggalkan kampung alaman yaitu dari Blitar dan meninggalkan keluarga orang tua untuk mencari kehidupannya lebih baik di ibu kota ya jadi ceritanya itu seperti itu ya dari si Bang apa dari Blitar ini Oke ya udah mulai 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 nyusun apa itu dia ketik-ketik apa coba brosweb kenapa dirimu nggak bikin ini aja update sosial media status nah jadi bangun karirmu selagi ini ya selagi apa namanya selagi belum sibuk bukerja nih karena adekan dia udah 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 mulai sibuk kerja tuh karisma Oke kita udah mulai ada skill ya di sini karisma dan cooking 20 new follower ya sekarang totalnya ada 68 mantap sekali lalu kita update status lagi aja Oh ya ini udah jam masih malam sih ini masih malam ya jadi kita nggak bisa keliling-keliling di sini nanti kita akan ramaikan daerah ini ya daerah ini akan kita ramaikan dengan beberapa rumah-rumah lagi di sini oke guys 20 lagi di sini akhirnya jadi 88 cepet banget di sini nyari follower guys cepet-cepet-cepet dan di sini aja juga akan kita dirikan bangunan dan kasih tetangga buat Bang Atta nih atau mungkin juga Bang Atta kalau udah sukses dia bikin rumah yang super besar ya mungkin dari sini kita akan kasih eh ya kita akan beli tanahnya ya karena disini juga ada Taman kecil juga ada Taman kecil mungkin atau kalau nggak di sini di sini ya antara dua tempat itu oke menarik sekali di sini ini apakah Taman ini apakah Taman Oh ya sepertinya ini Taman teman-teman ya bernyai Taman kita bisa jalan-jalan di situ dan di sini di sini juga ada Taman mungkin kita bisa jalan-jalan tapi nggak bisa jalan-jalan di sini ya ini karena ada pagar keliling juga tuh nggak bisa masuk tuh payah sekali sih kalau ya kelemahannya di game di game simsiti eh simsiti simpat ya di game simpat itu eh kita untuk explore daerah itu agak-agak terbatas ya karena seperti halnya di sini di sini itu banyak banget yang tidak diizinkan tuh tadi tandanya kayak apa tadi nah ini kan tuh yang di sini juga sama nggak bisa tuh padahal ide area-area golep ini ya ada ininya ya sayang banget loh pada sayang banget loh gue pengen explore explore sebenarnya senang banget jelajah-jelajah gitu untuk simnya gitu ya hanya saja karena keterbatasan teman keterbatasan map ya bukan mapnya yang terbatas dari Bang Dutor tapi dari gamenya gitu oke sekarang udah jam menunjukkan empat lebih empat ya kita percepat aja mungkin untuk waktunya supaya cepet pagi di sini oke udah jam 5 di Bang atau udah cekat gigi dia udah siap keluar dan kita akan lari pagi kita kasih suruh dia jogging tapi dia nggak mau jogging loh Oh mungkin udaranya dingin dia ya dia kadi jaket itu Aduh udah keluar dia malah pengen BAB Oke kita skip ya pas dia BAB kita skip nih Oh nggak usah nggak usah kita kasih begini aja nanti dia nggak kelihatan oke udah nggak kelihatan disini dan ini adalah berada rumahnya Oke kita akan review rumahnya Bang Ata dulu ya selagi dia ini Oke ini adalah kamar mandinya Bang apa disini Bang dia belum Bang Bang diam woi Oke kita suruh diam dulu di sini ini adalah kamar mandinya Bang Ata nih dia ada Westafel lalu disini ada tempat mandinya mandinya lalu wait wait nggak bisa loh nggak bisa loh untuk di ininya dan ini adalah pintu depannya pintu depannya rubang bang rumahnya Bang Ata lalu untuk sekelilingnya disini ada taman agak luas ya sisa pekarangan pembangunan rumah bukan bangun sih ini kita ngontrak ya ceritanya kita ngontraknya anak-anak kos nih ya mungkin aja seperti ini untuk rumahnya dan untuk daerah dalamnya disini ruang tamu langsung dijadiin satu sama ruang rumah makan dan area kerja komputer ya lalu ada dapurnya disini dapurnya itu terdiri dari kulkas jadul dan beberapa peralatan masak lalu ada Westafel juga buat nyuci piring ya atau cuci tangan dan disini juga ada alarm yang mana menandakan kalau sama ada terjadi kebakaran dia akan bunyi kencang tong sampah juga ada di samping disitu supaya tidak berantakan lalu disini ada tempat rak buku karena Bang Ata itu hobi baca-baca guys dan kita masuk ke kamar disini di kamarnya itu ada lemari ukuran mungil di sini dengan satu kaca kecil di atasnya lalu untuk tempat tidurnya sendiri di sini tempat tidur duit depan tidur isi dua ya isi dua bukan misi satu dilengkapi dengan meja kecil buat naruh-naruh buku ataupun minum selagi dia baca-baca di tempat tidur ya untuk nunggu ngantuk mungkin seperti itu and now kita pindah ke sini dan ini adalah kamar mandinya yang tadi kita review lalu disini ada ruangan lagi disini adalah calon tempat kamar kayaknya Iya kamar satu tempat tidur di sini jadi di sini kita punya tempat itu dua ikutnya satu rumah itu ada dua kamar teman-teman ya Oke review udah kelar di sini dan mungkin banget juga udah kelar kita akan buka sepertinya benar sekali ya di episode kali ini kita main pendek aja ya kita main pendek aja ya terlalu panjang pun nanti kalian takutnya bosan seperti itu jadi tipe sudah kali ini Bang apa sudah mulai usulnya dapat pekerjaan yaitu di media sosial ya bener gak sih di media sosial tadi kerjanya media intern ya media intern di sini dan dia akan bekerja dalam tiga hari lagi maunya tiga hari ke depan dia akan mulai bekerja lalu disini untuk promotion requirement nya dia dapat nilai good ya hijau muda lalu untuk followernya sendiri di sini kita akan cek dulu tadi konditor lupa dia ada follower berapa nih cek sosial media timeline eh jangan jangan bukan 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 template bukan template kita suruh dia selfie supaya sudah kita tahu dia ada berapa itu followernya Oke dia udah bekerja di media intern dan dia juga udah ada 125 follower total di in apa bukan bukan Instagram HP tapi ini simstagram ya simstagramnya Oke untuk channel YouTube sendiri tadi dia udah bikin dan eh dia juga tinggal di daerah pinggiran ibu kota yang jauh-jauh datang dari kota Blitar ini dia atau dari Blitar terima kasih dan sampai habis dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di The Sims 4 story perjalanan apa menjadi youtuber terkenal con Там stm and bye bye as the 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 Terima kasih.